Intro Baru-baru ini muncul sebuah postingan yang mencerminkan sikap yang sama sekali tidak moderat dan jauh dari toleransi beragama. Muslim tidak berekreasi kecandih. Alasannya, berwisata kecandih sama artinya menyetujui peribadatan umat yang beribadah di sana. Bukankah Tuhan sendiri tidak pernah membeda-bedakan umatnya? Lalu mengapa umat manusia yang hanya ciptaan Tuhan mengkotak-kotakan dirinya seolah-olah berlaku lebih besar dan lebih agung daripada yang menciptakannya itu sendiri? Selobi Omnivora, rekreasi candi yang terlarang. Belum lama ini berdar sebuah postingan yang mengatakan bahwa berwisata kecandih adalah haram hukumnya. Alasannya berwisata kecandih tersebut sama artinya menyetujui peribadatan umat yang beribadah di sana. Pernyataan ini pun menjadi kontroversial di tengah masyarakat karena selama ini sangat banyak umat Islam yang berwisata ke sana. Padahal kondisi tersebut pernah ditanggapi oleh anggota Majelis Tarjih dan Tadjih Muhammadiyah Wawan Kunawan Abdul Wahid yang mengatakan sejatinya boleh saja umat Islam berwisata kecandih-candih di Indonesia termasuk salah satunya adalah Candi Borobudur. Hukum melakukan wisata itu sendiri pada dasarnya adalah mubah atau boleh termasuk kecandih. Itu tidak ada masalah. Adalah masalah persoalan sejarah terkait dengan keberadaan Nusantara dan setiap orang boleh mengunjungi wisata bersejarah itu. Demikian dikatakan oleh dosen fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kelijaga, Yogyakarta ini. Lebih lanjut dijelaskan di Asia Tenggara banyak sekali peninggalan sejarah Buddha dan Hindu bahkan peninggalan kepercayaan animisme dan dinamisme. Peninggalan tersebut menunjukkan kecerdasan dan temuan kebudayaan mereka. Masyarakat yang berkunjung ke tempat itu bahkan melakukan penelitian. Jika tiba-tiba hukumnya haram berarti sudah sekian juta orang yang berdosa melakukan wisata ke Sping dan piramida di Mesir ataupun ke pagoda. Oleh karena itu, tidak ada larangan kepada umat Islam untuk berwisata ke tempat-tempat peribadatan non-Muslim kecuali jika wisata itu dilakukan untuk beribadah. Ia menghimbau kepada seluruh umat untuk selalu bersikap moderat dalam beragama dan mempelajari agama secara utuh. Umat tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dibolehkan begitu pun sebaliknya. Ingat, toleransi beragama itu penting demi kerukunan dan keutuhan bangsa dan negara. Cerus Lobby Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa. selamat menikmati. selamat menikmati.